Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali pada video kali ini saya akan rekam cara saya mengganti dekron kutu hasil jabratan hp oke ini dia kutunya untuk yang tampak depan kita sudah videokun kemudian ini yang tampak kiri yang tampak kiri kita buka dulu open with photoshop oke ukurannya 4x6 yang sudah kita buat tadi 4x6 kita paskan posisinya oke kita enter bisa pakai ini bisa kemudian crop oke kemudian kita haluskan menggunakan plugin imagenomic portraiture portraiture oke kita lihat bedanya oke kita tambah sekali lagi oke 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 kemudian kita hapus backgroundnya kita gunakan pull in topas remas remas klik filter topas ya klik filter oke kita besorkan dan oke oke kemudian kita klik oke kemudian kita klik ini ya terus kita klik lagi di area background yang akan kita pull klik lanjut kita klik komputer komputer oke oke dan kita lihat hasilnya seperti ini ini sudah selesai komputer lanjut kita oke kita klik background ini kuning ya terus edit fill oke ini pastikan posisinya disini ya terus 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 kita nah ini yang bagian kepala kenapa dia penuh HP ini karena entah background sama sama apa foto orangnya perbedaannya ini sangat jelas kalau ini tadi kan ada bayangannya ada bayangan dari lampu jadi seperti ini hasilnya kemudian kita rapikan menggunakannya siapa ya ya itulah sabar ya ya itulah ya berapa sebelumnya oke nah ini kita rapikan lagi ini oke sekarang kita buang sedikit bagus oke kemudian kita save fast ini kiri oke ya 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 oke untuk yang foto tanpa kiri ya sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh